Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan analisis Man Whitney menggunakan aplikasi Stata. Pertama, uji Man Whitney ini merupakan uji non-parametrik yang membandingkan antara dua kelompok yang berbeda. Data yang sudah ada di sini, kita ingin membandingkan data numerik indeks masa tubuh berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita ingin melihat ada nggak sih perbedaan indeks masa tubuh berdasarkan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Namun asumsinya data itu harus berdistribusi tidak normal. Jadi data jenis kelamin, data indeks masa tubuh antara laki-laki dan perempuan, kalau salah satunya tidak normal, maka menggunakan uji Man Whitney. Jadi bagi kalian semua, bagi rekan-rekan semua yang kalau datanya tidak normal, tidak usah bingung. Oke, kita bisa menggunakan uji ini. Nah sekarang, bagaimana cara analisis datanya? Baik, untuk input datanya sendiri adalah ditulis seperti ini. Yang kebawah ini adalah responden. Jadi ada 47 responden indeks masa tubuh. Orang pertama, laki-laki, indeks masa tubuhnya 23 sekian. Orang kedua, laki-laki, indeks masa tubuhnya 24 sekian. Jadi input datanya itu adalah indeks masa tubuh, terus jenis kelamin. Ini ditulis saja laki-laki, satu, perempuan, dua, seperti itu. Jadi input datanya seperti ini. Kadang biasanya banyak yang bingung, bagaimana Pak cara input datanya, kayak gitu. Jadi di sini saya menggambarkan cara input datanya adalah dengan seperti ini. Di sini fokus untuk data numeriknya, yang sebelah ini data kategorinya. Nah, sekarang bagaimana cara ujimen Whitney? Untuk ujimen Whitney, kita menggunakan komen rank sum. Rank sum. Baik. Kita menggunakan rank sum. Ini kita tutup dulu. Kita menggunakan rank sum. Rank sum, spasi, variable yang mau kita uji, data numeriknya. Ini indeks masa tubuh. Kalau sudah, baru dimasukkan if, 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 ini adalah data kategorinya. Jadi, baru masukkan if, data kategorinya apa? Sek, jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin itu, kodenya berapa? Jadi, kalau misalnya, kita lihat ya, kita lihat jenis kelamin dulu. Jenis kelamin itu, kita lihat kodenya berapa. kodenya 1 dan 2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, 2 dan 2. Jadi, nanti, ketika kita menggunakan rank sum, terus indeks masa tubuh, dimasukkan, if, sek, ini sama dengan 1. Jadi, 1 dan 2, if, terus, dilanjutkan dengan, diberi tanda garis seperti ini ke atas, ya, terus, sek, sama dengan 2. Jadi, ini menyesuaikan kode yang kita buat. Kode yang kita buat, 1, 2, ya berarti, sek, 1, sek, 2. Nah, kalau mau 1, ya 0 dan 1. Seperti itu. Terus, koma, by, ya by, berdasarkan apa? Nah, jadi, koma, by, berdasarkan apa? Berdasarkan tadi, jenis kelamin. Oke, jadi ini cara seperti ini. Untuk main with me, range sum, range sum ini adalah perintahnya, komennya, imt, indik mesatubuh, ini adalah variable numeriknya, yang mau kita lihat perbedaannya. If, jika, berdasar apa? Berdasarkan jenis kelamin, sama dengan 2x1, jenis kelamin yang kedua, kodenya 2, ya berdasarkan sek, itu by sek, kita enter. Baik, ini adalah untuk uji main with me. ya, main with me. Mana yang kita lihat? Nah, yang kita lihat adalah yang disini, probability, Z-nya, signifikansinya. Jadi, signifikansinya, nilainya 0, 0,290, ya di bawah, 0,05 standarnya, artinya, 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 ada perbedaan indeks masa tubuh, indeks masa tubuh, berdasarkan jenis kelamin, ya, atau mungkin perbedaan IMT antara laki-laki dan perempuan. Gitu, ya. Baik, ini adalah cara paling mudahnya untuk melakukan uji main with me. Ya, sebetulnya Anda bisa juga melakukan uji main with me melalui menu di sini, statistik, dan sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi, kalau Anda tidak perlu menghafal, sebenarnya, tidak perlu menghafal perintahnya ini, cukup Anda cari saja di Google, di YouTube, itu banyak. Baik, sekian, terima kasih video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jika bermanfaat, silahkan Anda share ke rekan-rekan Anda sekalian. Baik, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.